Audio Jump Pelatih timnas Portugal, Fernando Santos secara munculkan mencadangkan Ronaldo dalam pertandingan UEFA Nation League melawan timnas Spanyol. Akibatnya langsung terlihat saat selek kuda skinas hampir mengalami kekalahan. Namun meski menjadi pemain cadangan, Ronaldo tak hanya diam diri. Karena dirinya sepintas terlihat memberikan motivasi kepada rekan-rekannya di dalam lorong stadion. Lantas apa saja yang diberikan oleh CR7 kepada teman-temannya tersebut? Dan untuk itu, lihatlah detik-detik saat Ronaldo memberikan motivasi kepada rekan-rekannya. Ya, partai Big Match langsung tersaji dalam ajang UEFA Nation League tahun ini. Dimana timnas Spanyol, selaku mantan juara dunia dan Eropa, mendapatkan tantangan dari timnas Portugal. Tentu menjadi sebuah pertandingan yang sangat ditunggu-tunggu. Mengingat kedua negara memiliki sejarah panjang dan beberapa kali terus bersaing untuk menjadi yang terbaik di Eropa maupun dunia. Seperti contohnya yang terjadi pada tahun 2018 lalu, saat Spanyol dan Portugal saling sikut dalam babak penyisihan grup Piala Dunia. Namun sayang, dalam partai yang digelar di Istagio Benito filmarin itu, Portugal secara mengejutkan menyimpan pemain andalannya, yaitu Cristiano Ronaldo. Tentu sesuatu yang bisa merugikan bagi tim. Pasalnya, jika tidak ada Ronaldo di lapangan, dampaknya akan semakin besar. Seperti berkurangnya daya gedor di lini penyerangan. Ketidakadilan Ronaldo akhirnya terbukti saat timnas Spanyol berhasil mencetak gol terlebih dahulu, malui Alvaro Morata. Dimana itu terjadi, usai pemain berusia 29 tahun tersebut memanfaatkan umpan dari Pablo Sarabia. Skuad asuan Louis Henrik itu pun unggul hingga babak pertama selesai. Pada awal babak kedua, pelatih Fernando Santos tampaknya masih belum mau memasukkan Ronaldo di lapangan. Namun pemain Manchester United itu tak putus asa dan berusaha memberikan sesuatu bagi rekan-rekannya di lapangan. Ya, jelang babak kedua dimulai, Ronaldo terlihat memberikan motivasi di lorong stadion. Itu dilakukan oleh CR7 agar rekan-rekannya bisa bermain lebih baik dan dapat membalas gol dari timnas Spanyol. Hasilnya, jawara Biela Eropa tahun 2016 itu akhirnya berhasil mencetak gol balasan melalui Ricardo Horta setelah sang pemain mendapatkan asis dari Joao Cancelo. Pertandingan sendiri akhirnya berakhir imbang satu-satu, di mana Ronaldo akhirnya juga dimasukkan pada pertengahan babak kedua. Namun sayang, untuk kali ini dirinya gagal memberikan dampak yang begitu besar untuk negaranya. Meski begitu, motivasinya di lorong stadion layak mendapatkan pujian. Karena pada akhirnya, timnas Portugal mampu bermain lebih baik dengan berhasil mencetak gol balasan. Di sisi lain ditanya tentang alasannya mencadangkan Ronaldo. Fernando Santos mengaku jika itu adalah murni strategi darinya. Dengan harapan pemain andalannya itu bisa melakukan sesuatu pada babak kedua. Itu adalah opsi teknis dan taktis untuk permainan ini. Bagi kami, itu adalah solusi terbaik. Untuk cara kami ingin bermain dan mendekati permainan. Kami percaya bahwa di babak kedua, dia bisa masuk dan menyelesaikan permainan. Bagi saya, ini adalah solusi terbaik untuk awal pertandingan. Saya menginginkan tim yang berbeda dalam hal kerja dan pendekatan terhadap permainan. Sepertinya, ini adalah solusi terbaik. Mengetahui bahwa Cristiano siap turun ke lapangan jika diperlukan. Kata Fernando Santos pada Mesa Futebol. Sementara itu, setelah menghadapi timnas Spanyol, Portugal selanjutnya akan melakoni laga yang tak kalah pentingnya. Yaitu melawan timnas Swiss. Dan kali ini, mereka akan gantian bertindak sebagai tuan rumah. Sebelum nantinya melakoni laga tandang lagi melawan Republik Ceko dalam ajang yang sama. Jadi itulah detik-detik saat Ronaldo memberikan motivasinya untuk teman-temannya di dalam lorong stadion.